Halo teman-teman, selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini, aku bagikan tutorial bagaimana cara bermain Among Us di Android. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan buka Play Store di HP Android kalian, kemudian ke kolom pencarian, lalu silakan ketikan Among Us. Nah, jika kalian belum menginstall game Among Us, silakan install terlebih dahulu. Dan di sini, saya sudah menginstall aplikasi game Among Us, lalu tinggal buka saja. Nah, di sini ada advertisement policy, yang mana di game ini ada iklannya, kalau kita bermain gratis. Nah, agar tidak ada iklannya untuk menghapus iklan, kita bisa mengupgrade gamenya seharga 2 USD. Nah, di sini saya main yang gratis saja, pilih personalize adsense on, kemudian ketuk tombol accept. Nah, ini ada announcement, close saja. Oke, sekarang kita ke bagaimana cara bermain. Among Us adalah permainan kerja tim dan pengkhianatan. Pemain adalah kru atau penipu. Nah, jadi di sini ada 2 tipe pemain, yaitu kru atau penipu. Bermain dengan 4 sampai 10 pemain online atau melalui wifi lokal. Oke, jadi seperti itu bisa online atau wifi lokal. Nah, kontrolnya ada 2 tipe kontrol yang bisa digunakan, yaitu pakai joystick, seperti ini ada bulatannya. Lalu bisa juga pakai touch, atau pakai screen ya, pakai touch screen seperti ini. Selanjutnya, ketika menjadi tuan rumah permainan, Anda memiliki kontrol atas bagaimana permainan bermain. Pertama, tentukan dengan siapa Anda ingin bermain. Jika Anda ingin bermain dengan teman-teman secara online, atur ke private dan bagikan kode ruang. Jika Anda ingin bermain dengan orang lain dari seluruh dunia, bisa diatur ke public. Ingin bermain dengan lebih banyak tugas, bagaimana dengan kecepatan berjalan yang lebih cepat, lebih menipu, sebagai host, Anda dapat mengubah pengaturan ini. Pastikan untuk mengkonfirmasi perubahan dengan sesama pemain Anda. Jika seseorang bersikap kasar dan atau spamming, tuan rumah dapat menendang pemain untuk sementara sebagai peringatan atau melarang pemain dari ruang online tertentu. Nah, ini adalah gambaran atau petanya ya, gambaran petanya. Pemain memiliki akses ke peta pribadi untuk membantu mereka menafigasi kapal. Oke, jadi disini ada The Crew dan yang penipu atau The Imposter. Nanti yang penipu yang nanti. Ini yang The Crew terlebih dahulu ya. Objektif atau tujuannya mengisi taskbar group atau menemukan penipu. Lalu, di bagian pertama ini. Jadi, ini kerjanya The Crew ya, yang bermain sebagai The Crew. Satu, menyelesaikan tugas untuk mengisi pengukur. Berikutnya, bereaksi terhadap sabotase penipu. Tiga, panggilan pertemuan darurat ketika penipu ditemukan. Empat, melaporkan mayap. Kelima dan keenam, periksa peta admin dan keamanan untuk aktivitas yang mencurigakan. Oke, ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah The Imposter atau penipu ya. Tujuannya adalah membunuh kru. Jadi, cara kerjanya penipu di game Among Us ini seperti ini. Blend in with the crew atau berbaut dengan kru. Berikutnya, menyelinap melalui ventilasi. Jadi, bisa menyelinap melalui ventilasi seperti ini. Contoh gambarnya. Lalu, yang ketiga, bisa berpura-pura menjalankan tugas. Yang keempat, menyapetase kapal dan membingungkan kru. Yang kelima, menutup pintu dan menjebak korban. Dan yang keenam, membunuh kru ketika cooldown. Oke, selanjutnya. Saat bermain secara langsung, tidak ada pembicaraan yang diizinkan untuk menjaga permainan adil antara The Crew dan The Imposter. Jika pemain dibunuh oleh The Imposter, mereka tidak dapat berbicara sampai permainan berakhir. Hantu masih menjalankan tugas-tugas mereka yang ditugaskan bekerja menuju kemungkinan kru menang. Ketika seseorang melaporkan mayat atau memanggil pertemuan terurat, kru berkumpul untuk membahas apa yang mereka ketahui tentang penipu. Pemain sekarang dapat berbicara secara terbuka tentang siapa yang mereka pikir penipu dan informasi apa yang mereka miliki. Ketika bermain secara pribadi, hantu tidak dapat berbicara karena mereka sudah tahu siapa penipu itu. Penipu akan mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau menuduh anggota kru lain. Jadi itu tadi ya, tugas penipu itu yaitu membingungkan kru ya. Oke, sekarang setelah diskusi memilih siapa yang Anda pikir adalah penipu, siapapun yang mendapat suara mayoritas akan dikeluarkan dari kapal. Jadi pilihlah dengan bijak. Jika Anda tidak memiliki informasi yang cukup dan telah memutuskan sebagai kru, Anda juga dapat melewatkan pemungkusan suara untuk menghindari mengeluarkan seseorang yang tidak bersalah dan mengumpulkan informasi lebih lanjut. Oke, disini berlatih dalam mode bermain bebas. Taktik in free play mode. Menetapkan tugas Anda sendiri sebagai anggota kru atau praktek strategi membunuh penipu Anda. Nah, kalian bisa mencoba mode free play ya teman-teman. Oke, jika kalian belum ada yang kurang paham sampai disini, kamu bisa ulangi videonya mana yang kurang paham dan cermati ya teman-teman. Atau subscribe dulu channel Nanda Hero agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya tentang game Among Us. Oke, sekarang kita coba bermain ya teman-teman. Nah, disini ada tiga jenis permainan ya seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu untuk yang pertama ada host jika kalian ingin membuat room. Berikutnya ada public atau bermain dengan room yang sudah dibuat lalu private yang menggunakan itu ya bermain dengan teman ya private itu. Bermain dengan teman kadang sendiri bukan public. Oke, disini kita bisa mengganti nama ya mengganti nama kita. Oke, sekarang aku coba bermain public ya. Nah, disini ada tiga map. Yang pertama The Skull, The Skilled, kemudian Miraheview, kemudian Polus. Nah, saran untuk yang baru bermain itu yang paling mudah adalah The Skilled. Lalu, disini chatnya kamu bisa cari, English atau order ya terserah ya. Nah, lalu ini adalah room yang sudah dibuat. Kalian cari saja yang kira-kiranya Indonesia. Nanti agar kalau chat didiskusi itu enak ya teman-teman. Kan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, kalian harus mengerti artinya bahasa Inggris tersebut. Oke, ini ada warga 62. Ini sepertinya Indonesia. The Game, you trade, join, already started. Check with the house, can join, necron. Oke, coba cari lainnya. Nah, ini masuk di Crew of Dating. Oke, aduh. Jadi, ini langsung dimulai ya teman-teman. Wow, aku menjadi Creo Map, teman-teman. Oke, kita bisa lihat map-nya. Ke Electrical. Ke navigasi ya, navigasi saja. Oke, ke navigasi sini coy. Ke navigasi untuk menyelesaikan tugas. Oke, use. Nah, download. Seperti ini, menyelesaikan tugas ya teman-teman. Nah, victory. Jadi, ini spy again. Sudah ketemu ya tadi. Itu jadi ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi, saat memulai permainan, kita ditentukan menjadi The Crew atau The Info Store. Kalau The Crew, tugasnya adalah mengisi tax bar group atau menemukan penipu. Itu tujuannya ya. Nah, kita bisa... Nah, tugas-tugasnya itu menelesaikan tugas untuk mengisi pengukur, bereaksi terhadap sabotase penipu, kemudian, panggilan pertemuan daudat ketika penipu ditemukan, melaporkan mayat, mayat yang itu, teman kita yang barusan dibunuh sama The Info Store. Lalu, periksa peta admin dan keamanan untuk aktivitas yang mencurigakan. Nah, kalau yang The Info Store, rujanya saya ulangi tadi, membunuh crew. Jadi, tugas impostor itu berburu dengan crew, yaitu menyelinap melalui ventilasi, berpura-pura menjalankan tugas, menyaput tersekapal, dan membingungkan crew, menutup pintu, dan menjebak korban, membunuh crew antara cooldowns. Jadi, intinya, kalau The Info Store itu agar tidak ketahuan dan tugasnya membunuh crew ya. Agar tidak ketahuan crew saat membunuh. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Nanda Hero agar tidak ketinggalan tentang game Among Us ya teman-teman di video channel Nanda Hero. Nah, silahkan kalian berkomentar tanya apa saja tentang game Among Us yang ingin kalian tanyakan di dalam kolom komentar video ini.